Oh iya, kamu itu anak mana? Seorang baru disini mas Oh, orang baru sudah nekat ya Bawa cewek secantik ini seperti Faiza Gak pantas Kamu tau nih Aku ini anaknya Pak RT disini Iya Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Kini bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu dalamnya Aku yakin kau ada di sana Karena salah satunya di sana Baru pertama kali Cobain naik langsung dari alam Beda sama di kota Tinggalkan segala duka lara Dan hidup masih terbentang Musalah kau risaukan Tetaplah bahan indah Ini kenapa ya Aduh kehabisan bensin lagi Gimana ya Kenapa ya Coba surat dulu Tuh kan kehabisan bensin Gimana sih Aku bisa lupa tadi yang mau isi Mana sekitaran sini Gak ada orang lagi Masa iya aku minta tolong Sama orang-orang yang lewat Kan gak mungkin kan Ya udah Dorong aja dulu Mana motornya berat lagi Kayaknya itu ada mas-mas deh Coba aku minta tolong sama itu Semoga aja yang bantu Aku sudah capek banget Masih ditambah suruh dorong ini Aduh payah Loh mbak-mbak Itu kenapa ya kok Motornya didorong bukan dinaikin Semoga gak habis banget Loh mbak Kenapa mbak Kok motornya didorong Ini mas Bensinnya habis Loh kok bisa sampai kehabisan bensin sih mbaknya Iya lupa mas Tadi pagi saya niatmu ke pembensin Tapi gara-gara keburu mau kerja Jadinya ketinggalan mas Bensinnya gak ngisi Tujuan mbaknya mau kemana emang Saya mau pulang mas Rumah saya ini disini Di desa sebelah Emang masnya disini ngapain Gak ada sih santai-santai aja Kalau Kalau memang masnya santai-santai aja Masnya mau gak bantu saya Boleh sih Tapi Didorong nih motor Dimana ya masnya bawa kendaraan apa enggak Gak bawa mbak Saya juga jalan kaki tadi Aduh Coba aja ya masnya bawa kendaraan Kan bisa minta tolong belikan bensin mas Jadi kalau kayak gini ceritanya kita sama-sama jalan kaki mas Gak apa-apa sih mbak Duh mas Gak gitu lah mas Saya gak enak mas Yaudah gak apa-apa sih ini saya yang dorong aja Mas jangan lah mas Saya gak enak mas Sudah gak apa-apa mbak Biar saya aja yang dorong Kasian banyak Gimana saya ngerekoti nih Mau berangkat kerja Dorek motor Bila semua yang tercantik Yang ada dijaga raya Iya tau gak capek Udah mas ya ceritanya mas duduk tangan Mbaknya agak keburu emang berangkat kerja Yaudah mas Saya sudah izin kok sama atas alamat Tenang aja mas Saya penting Masnya gak capek Saya juga capek nih mas dari tadi dorong-dorong Gak capek sih mbak Udah mas Mas duduk dulu disini Oh yaudah mbak Duduk dimana nih mbak Gak tau ya mas Saya duduk dimana ya Tapi gak apa-apa deh mas duduk disini Mbaknya duduk di atas motor aja Biar saya yang duduk di bawah Ini ada Loh ya gak gitu mas Kulit kelapa buat alas juga Biar mbak saya duduk disana Disini aja Yaudah mas saya duduk di bawah aja Biar kita sama Jangan kotor loh mbak Mbak kan mau berangkat kerja Udah gak apa-apa mas Udah gak apa-apa aku duduk disini juga Kotor loh mbak Biar saya ngambil Gak apa-apa Masalah kotor kan bisa dicuci mas Iya sih mbak Cuma kan mbaknya Posisinya lagi mau berangkat kerja Kalau emang mbaknya mau duduk di bawah Duduk deh mbak Oh iya mas Ini aku ada sedikit minuman buat masnya Tapi Ya gitu mas Kok sampe repot-repot ini mbak Udah mas gak apa-apa Lagian masnya juga gak capek Kan nolong saya mulai tadi Yang ngep aja itu sebagai rasa terima kasih saya sama masnya Tapi Mbaknya juga capek kan Dorong motor jauh dari sana Mending ini diminum mbaknya aja Sudah lah mas gak apa-apa Saya juga ada kok disana di motor satu Udah itu minum masnya aja gak apa-apa kok Buat mbaknya aja deh Sudah mas minum masnya Berarti mbaknya capek Itu mas ada kok gak apa-apa Yaudah ini diminum saya mbak ya Iya silahkan mas Permisi ya mbak ya Iya Mbaknya gak mau nih Mbak Hah iya mas kenapa mas Mbaknya gak mau minum juga Enggak mas sudah kok sudah minum tadi Mana orang mbaknya gak minum Iya silahkan Mending minum nih mbak Enggak mas gak apa-apa mas sudah kok Enggak mau nih Enggak habisin masnya aja Yaudah Ini saya habisin ya mbak ya Oh iya mas iya Oh iya mbak Mbaknya gak malu duduk di pinggir jalan gini Sama saya Ya ngapain malu lah mas Lagian kan gak ada sangkut pauknya sama apapun kan Masnya juga disini pakai baju kok Baru kalau masnya itu gak pakai baju Saya mungkin malu mas Ya enggak Pakaian saya gini mbak Pakaian ke sawah Loh ya emang kalau di sawah harus berjas gitu Terus duduknya di pinggir jalan gini Aduh mas Mas lagian Mbaknya rapi Berangkat kerja Kan jadi kotor gara-gara saya Mas mikirnya saya bisa gengsi gitu Enggak lah mas saya ngapain ya gengsi ya Daripada saya harus berteman sama orang kaya Tapi orang kaya gitu Susah untuk menolong saya Lebih baik saya berteman sama masnya Apa adanya Tapi masnya itu punya hati yang baik gitu Iya sih mbak Di jaman-jaman sekarang Banyak banget wanita yang selalu nilai dari luar penampilannya aja Nah ya itu mas Tapi tidak semua wanita seperti itu mas Semua wanita itu memang kebanyakan sih menilai dari fisik sama harta Tapi Ya adalah 1% itu yang memang menilai tulus dari hati mas Bener banget sih mbak Sepi kali nih Kemana pada orang-orang Biasanya banyak yang ngarit Kayaknya Faiza Sama siapa dia Berduaan di pinggir jalan Aduh Banyak semut merahnya nih kelapa nih Kurang ajar dia Oh iya mas Masnya lagi gak ada kerjaan kan? Gak ada sih mbak Loh Faiza Eh kenapa sih? Kamu ngapain kesini? Kamu ngapain duduk berduaan disini? Eh Iya mas Kamu bawa cewek itu jangan duduk di pinggir jalan Di pinggir sawah nih Malu-maluin Bermodal jadi cowok mas Iya Oh iya Kamu itu anak mana? Seorang baru disini mas Oh orang baru sudah nekat ya Bawa cewek secantik ini seperti Faiza Gak pantas Kamu tau nih Aku ini anaknya Pak RT disini Iya Tau kan? Jangan belagu kamu Kamu bisa diusir sama saya sekarang Vero kamu sudah Vero jangan malu-maluin aku Kita sebagai satu desa Kamu jangan bikin malu Apalagi ini orang baru Kamu harus punya aturan dong Jangan tunjukkan pecicilanmu disini Eza Saya tau kalo Pria ini Orang baru disini Malahan kalo orang baru Hati-hati Modus Modal dusta Cowok-cowok seperti ini nih Dari tampang-tampang kayak gini Haduh Kayak orang apaan Kamu tau nih Diam tangan Espor Dari Perancis Vero kamu itu ya Mulai tadi ya Aku liat-liat kok malah Tambah kayak gitu ya Ayolah kamu nih Tunjukin sikapnya kamu sebagai Nanya Pak RT Memberi contoh yang baik Kepada masyarakat Bukan malah kayak gitu Justru itu Saya akan mempertampilkan Gaya saya Karena saya banyak uang Bukan kayak gitu Vero kamu ini Barusan tunjukkan Sekarang saya mau tunjukkan nih Kepada pria ini Menunjukkan itu hal-hal baik Bukan hal-hal buruk Apalagi ini orang baru Masnya juga gak kenal saya Kok ini baru kenal Karena dia nolongin saya Paham gak Kenal-kenal Sudah Biar aku yang nolongin Faiza Eh Kenapa kamu gak bisa ngomong sekarang Iya Kamu malu Soalnya ada orang kaya disini Iya Malu Hah Oh atau Kamu gak bisa ngomong sekarang Bawa minuman lagi Eh Vero kamu jangan lancang ya Itu minuman siapa Sudah diam Zah Aku ini sampai Mau radang tenggorokan nih Bentah-bentah orang Kayak gini Orang gak dikenal Gak dikenal maksudnya Ih suruh siapa Kamu bentak-bentak Sama orang kayak gitu Kamu ini lagian gak tau malu ya Biasanya kamu sebagai anak PRT Menjotongan yang baik Uh malah dihabisin lagi ya Ini punya emas ini ya Jangan dihabisin ya Bisa-bisa hanya dihabisin Minuman murahan Gak enak ya minumannya Gak enak tapi kalau dihabisin Gimana sih kamu ya Tapi itu minuman dikasih mbak ini mas Oh kasih kamu Is Enak banget minumannya Is Kamu ini sebenernya ada apa sih sama aku Kamu lebih menghargai aku daripada ini Sebaiknya kamu seharusnya kamu itu menghargai semua Jangan pilih-pilih orang dong Is Aku menghargai seseorang yang aku cintai Seperti kamu Kamu itu sudah jadi Perawat Nanti kan kalau aku sakit Sesak nafas Kan separuh hatiku ada di kamu Is Vero Vero Kamu itu seharusnya Kalau suka sama seseorang Jangan menunjukkan sikap buruk kamu Di depan seseorang yang kamu suka Bukannya dia mana tambah suka Dia tambah ilfil ya Lihat kamu kayak gini ya Iya Is Tapi aku belain kamu kok Cuma demi kamu Separuh nafasku ada di kamu Is Mbak Siah Kamu mending pulang aja deh Vero Mending ini pergi aja dari sini ya Sana pergi Eh kamu jangan kayak gitu ya Kamu ngapa-apaan sih Zah kamu milik aku Zah Eh bukan kayak gitu ya caranya ya Kamu ngusir orang seorang kayak gitu Eh eh lepasin lepasin Kamu juga ngapain Loh Kemikir ajarin Ini apa lagi ya Kamu ngapain disini Vero Nih Ada orang baru gak dikenal Malah-malah dekatin Calon tunanganku Hah Kamu suka sama Faiza Iya lah Rin Mulai waktu SMA Aku memang suka sama Faiza Jadi kamu gak suka sama aku Edih Gera amat sih Udah ya udah ya Kalian jangan tengkar ya Jadi Karin suka sama Vero ini Iya Oh ya gak apa-apa sih Kalian kan bajunya sudah couple ya Jadi aku mendukung lah kalian Kalian sangat cocok sekali Daripada ya kamu sama aku Ya gimana ya kamu sikapnya terlalu kayak gitu Nah sedangkan ada wanita yang lebih menerima Kamu Kamu juga jadi wanita gak usah genit-genit Loh yang genit siapa? Sudah eh mas Kamu pergi ya Eh gak usah nunjuk-nunjuk ya Gak sobat kali Aku muak liat mukamu Gara-gara kamu Faiza ini Hampir benci sama aku Tapi kalau saya pergi mas Motor Faiza siapa yang menerima? Sudah biarin pembantu saya yang Ngurus motor ini Sana pergi Pergi cepat Pergi 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 Kamu gak usah dorong-dorong kayak gitu Kamu apa urusannya sama dia Sampai sedendam kayak gitu Iya aku cemburu lah liat kamu Sama dia Kamu hargai lah perempuan ini Kamu kok gak bisa ngagai ya aku sih Kamu pergi aja aku mau balik aja Yang penting aku Suka sama kamu sih Mas mas tunggu mas tunggu Harus cari kemana lagi aku ya Eh mas Di apa Saya mau nanya Mas pernah ngeliat orang ini gak Iya liat Oh dimana mas Tuh disana tuh Kayak gelandangan dia Emangnya ada apa? Ya enggak Boleh saya anterin ke orangnya Loh Jangan-jangan Dia punya utang Mungkin Buronan ya Ditagi sama dek kolektor Mas Iya Anterin saya ya Menggol Yaudah Langsung masuk mas 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 tunggu dulu mas Mas sini dulu mas Ada apa ya mbak? Oh iya mas saya minta maaf ya mas Tadi atas pelakuan temen saya Dia emang orangnya kayak gitu mas Jadi maklumi aja ya Iya gak apa-apa mbak Oh iya mas Mas tetap mau bantu saya kan Saya gak kuat mas Bawa motor sendiri Itu orangnya tuh Aku yakin kau ada disana Karena kamu Tidak salah satunya Aku yakin kau ada disana Karena kamu Tidak salah satunya Dinda Tidak aja tuh Aku tau Ayo langsung dulu Pardi Hari ini tak pulang pak Masih terbengar Ya Perusahaan Tidak bukan bapak Tidak bisa Bapak Tidak bisa Oh Mengenalkan Saya adalah Bodi Kermatri Saya disini Mencari mardi Saya sudah Selama 3 minggu pak Mencari bapak Tolong Pulang ya pak Bantu mbak ini mas Dorong motor Oh masalah itu Biar saya ngurusih Kalau mbaknya Mau Mbak langsung naik mobil juga Oh iya Baik ya pak Terima kasih Ya sama-sama Terima kasih sama Pak Ardi aja Oh iya Pak Ardi Terima kasih ya Sama-sama mbak Ini sudah hampir malam mas Ayo Pak Ardi silahkan Mari mbak Oh iya Loh Aku sama siapa Terima kasih 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 Terima kasih.